Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi besarnya gaya gesek pada ban. Gaya gesek itu bisa diartikan gaya traksi maupun gaya pengereman. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa pengaruh dari jalan, pengaruh jalan terhadap gaya pengereman. Atau kita bisa nyatakan pengaruh tersebut itu mengelalui kurva, koefisien gesek ban, dan skid. Jadi sumbu datarnya adalah skid, dan sumbu tegaknya itu adalah breaking effort koefisien, ini adalah gaya gesek. Karena breaking effort koefisien itu sama dengan gaya gesek dibagi dengan gaya normal, sehingga ini kita bisa katakan sebagai koefisien gaya gesek. Nah, karena kita mau bandingkan dengan skid, ini skid berarti ini adalah gaya pengereman, gaya gesek ketika terjadi pengereman. Nah, ini kita lihat pengaruhnya dari tiga jenis jalan. Yang pertama adalah asfal kering, dry bituminous, kemudian jalan yang bergerigil, dan kemudian jalan yang bersalju atau es. Nah, ini kita, dari kurva ini, dikitawi ini menggunakan ban yang sama, yaitu ban bias, dengan ukuran 7,75 inci, itu adalah tebal bannya, tebal tapak bannya, dan ringnya, atau peleknya itu ukuran 14 inci. Berarti sama, bannya sama, kemudian tekanannya juga sama, kemudian kecepatannya itu sama, kecuali yang es, jadi yang di asfal kering itu 40 mph mile per hour, mile per jam. Yang kering juga 40 mph mile per hour, nah yang es ini berbeda, karena mungkin untuk yang 40 mph mile per hour terlalu bahaya, mungkin jadi yang es ini digunakan atau dilakukan pada kecepatan 20 mph mile per hour. 40 mph mile per hour itu standarnya, standar dari SAS sepertinya, itu kalau kita konversi dalam km per jam itu adalah 64,4 km per hour. Kemudian 20 mph mile per jam itu, kalau kita konversi menjadi 32,2 km per jam. Nah, jadi untuk yang asfal kering dan kerikil kecepatannya sama, sedangkan yang es berbeda. Nah, ini mereview lagi, kita ingat lagi tentang cara menghitung skit dalam eksperimen, skit atau ES, itu ingat bahwa skit itu adalah dalam pengkereman, itu adalah omega F dikurangi omega B dikali, omega F dikurangi dengan omega B dibagi dengan omega F kali 100 persen. Dimana omega F adalah putaran roda yang free rolling, yang tidak dirim, sedangkan omega B itu adalah putaran roda yang dirim, atau braking, B itu brake dari singkatan braking, jadi ini adalah putaran roda yang dirim, omega F itu adalah putaran roda yang tidak dirim. Nah, ini kita lihat, di atasnya itu kita jadikan yang tidak, kita susun rumusnya, itu supaya tidak ada nilai negatif, sehingga omega free-nya itu ditaruh di depan. Karena kalau kita rim, itu kan yang free itu, roda yang free itu akan memiliki kecepatan putaran yang lebih tinggi dibanding dengan roda yang dirim. Ini kita bagi dengan roda yang free, omega F, karena ketika dia mengalami skit 100 persen, ketika dia lock, itu kan omega brake-nya, omega B-nya 0, omega F-nya ada nilainya, sehingga terjadi 100 persen, tidak ada nilai yang tidak berhingga. Nah, itu sekedar review rumus dari skit. Nah, ini kita lihat, ini penjelasan dari braking involved coefficient, itu adalah, sebenarnya ini merupakan coefficient gesek, yang kita bisa rumuskan dengan gaya pengereman dibangkit dengan gaya normal. Gaya gesek dibangkit dengan gaya normal, itu adalah coefficient gesek, ini adalah coefficient geseknya, adalah skitnya. Jadi skit ini yang 100 persen itu adalah, dia ketika lock, jadi roda itu dirim, berhenti berputar, tetapi masih berjalan, kendaraannya. Nah, ini ban yang sama, kemudian tekannya sama, kecepatannya sama, yang ini 40 mil per jam, sekitar 64,4 km per jam, kecuali yang S, yang S itu adalah 20 mil per jam. Nah, ini kita lihat, untuk yang aspect ring, dia memiliki coefficient gesek maksimal yang paling tinggi, itu di sini, kemudian dia lock-nya itu di sini. Ini adalah ketika full 1% lock, atau dia mengalami lock-locking, mengunci, yang ini adalah maksimalnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang aspral berkerigel, ya, coefficient geseknya lebih rendah, ini kita lihat, di bawahnya dari yang kering, tentu saja disesuai dengan perkerian kita. Yang jalan yang berkerigel, tentu saja memiliki gaya pengereman, atau gaya gesek, itu lebih rendah dibanding dengan yang aspral kering. Kemudian yang S, ini adalah yang paling rendah, sesuai dengan yang kita pahami bersama, ini seperti ini bentuknya, jadi dari dia mulai dirim, ini belum slip, belum skate, belum lock, sampai dia lock itu cenderung dia datar, hampir sama, gaya geseknya. Nah, berbeda dengan yang aspral kering, ya, dia antara yang sliding, yang ini, yang lock, sama yang maksimal dia, ada selisih mengalami penurunan. Yang kering, dia cenderung malah naik, ketika di, ketika mendekati lock, sedangkan yang S, dia cenderung stabil. Nah, ini adalah pengaruh dari, pengaruh dari kondisi jalan terhadap gesekan ban, gesekan ban itu bisa, gaya pengereman, ataupun gaya traksi, sama saja. Nah, itu adalah untuk yang pengaruh kondisi jalan, ini saya hentikan dulu, supaya tidak terlalu panjang, yang di video selanjutnya, kita akan bahas tentang pengaruh konstruksi dan tekanan ban terhadap koeficien gesek. Jadi, konstruksinya itu ada ban bias, ban radial, ada bias belted, dan tekanan ban, seperti apa pengaruhnya, nah ini kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.